Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beirut mengimbau warga AS di Lebanon berkaitan dengan ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon. Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk urusan konsuler, Rena Bitter, mengimbau warga AS untuk mempersiapkan rencana menghadapi krisis dan meninggalkan negara itu. Bitter mengingatkan bahwa jika penerbangan komersial tidak tersedia, warga AS di Lebanon harus mencari tempat berlindung. Mereka harus bersiap dan berlindung di negara tersebut dalam waktu yang lama. Adapun, ketegangan antara kelompok Hisbuloh dan Israel meningkat setelah serangan rudal menghantam kota Matsdal Shams di dataran tinggi Golat yang diduduki Israel pada Sabtu 27 Juli 2024. Serangan mengakibatkan 12 orang tewas dan 20 lainnya terluka. Israel menyebut Hisbuloh bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Di sisi lain, Hisbuloh membantah bertanggung jawab atas serangan itu. Sementara itu, menurut Radio Angkatan Darat Israel, militer Israel telah merumuskan skenario kemungkinan serangan balasan terhadap Hisbuloh. Pada Sabtu 27 Juli, PM Israel Benyaminet Tanyahu bersumpah bahwa Hisbuloh akan membayar harga yang mahal atas serangan tersebut. Kekhawatiran global pun meningkat akan meletusnya perang Israel dan Hisbuloh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.